Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam Esra Kulikuler Tari Nah, dalam video kali ini kita akan membahas Tari rentak bulian dilihat dari konsep estetika lokal Nah, bagaimana konsep estetika lokal Dari tari rentak bulian berikut penjelasannya Konsep estetika lokal dari tari rentak bulian Yang pertama yaitu alam takambang jadi guru Ditinjau dari kajian estetika lokal Yang dimaksud dengan alam takambang jadi guru adalah Semua yang terdapat di alam berikut isinya Dapat dijadikan pedoman atau pijakan dalam berbuat dan bertingkah laku Alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi atau sumber ciptaan manusia Masyarakat talang mama mempunyai semboyan adat Lebih baik mati anak daripada mati adat Semboyan tersebut menggambarkan bahwa adat adalah Hal yang sangat penting bagi mereka Pola pikir masyarakat talang mama bisa dikatakan sederhana Mengamati tentang asal usul tari rentak bulian di talang mama Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan sistem kepercayaan Yang hidup dalam kelompok masyarakat di daerah tersebut Yang mana mereka menjadikan alam sebagai panutan Seperti mereka mempercayai tempat-tempat sakti Pohon kayu besar mampu merubah atau membentuk sebuah keadaan Tempat-tempat sakti atau pohon besar bagi masyarakat talang mama Sebagai pendukung tari rentak bulian Merupakan sebuah unsur wujud yang bernilai Dilihat dari teks tari rentak bulian Yaitu gerak, kostum, properti yang dipergunakan dalam tari rentak bulian Banyak yang bersumber atau terinspirasi dari alam dan isinya Seperti pada gerak tarian Gerak pada tari rentak bulian Berawal dari pola tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari Yang ini terlihat pada nama gerak itu sendiri Yaitu gerak kibas Yang berarti mengibas atau mengusir Yang dalam konteks tari rentak bulian Berarti mengusir roh jahat dari dalam tubuh orang yang sakit Gerak kibas tersebut sebagai wujud dari pengalaman batin dan emosi sosial Yang bersumber pada ritual peristiwa tertentu Dengan konsep yang sederhana Namun melahirkan nilai estetika yang cukup khas dan unik Ini dapat terlihat dari gerakan-gerakan yang ditampilkan bersumber dari peristiwa alam dan isinya Karena manusia adalah makhluk penghuni dari alam Gerakan yang terdapat dalam tari rentak bulian dapat dikatakan bersifat realis Yang pada umumnya menggambarkan cara-cara atau proses-proses pengobatan Suatu penyakit yang didirita seseorang Seperti pengusiran roh-roh jahat Yang kedua yaitu tungku tigo sajarangan Masyarakat talang mamak sebagai pendukung tari rentak bulian adalah masyarakat yang sangat fanatik terhadap adat dan kepercayaan nenek moyang mereka Sebagaimana semboyan yang berlaku Masyarakat tersebut dibentuk dengan tiga perangkat yang digunakan untuk memutuskan dan mempertimbangkan segala permasalahan termasuk di dalamnya seni Yaitu alua yang terdiri dari logika, etika, dan estetika Patui Raso Jopareso Dalam konsep kebudayaan Minangkabau dinyatakan raso di bawah naik, pareso di bawah turut Artinya antara logika dan estetika harus disinkronkan dalam melihat estetika suatu karya seni Alua dapat dikatakan menempatkan sesuatu pada tempatnya Alua dalam tari dapat dilihat dari bagaimana pendapatan tari tersebut disesuaikan dengan adat di mana tari tersebut dapat berkembang Alua dapat dilihat dari segi etika, logika, dan estetika dalam sebuah tari Dilihat pada tari rentak bulian, etika dapat dilihat dari pantas tidaknya upacara bulian tersebut dilakukan Kalau hanya penyakit yang tergolong sakit biasa, maka pengobatan tidak memerlukan upacara cukup dengan minum obat biasa Pengobatannya tidak perlu melakukan upacara yang di dalamnya terdapat tari rentak bulian Kemudian ritual atau ketentuan sebelum pelaksanaan tari tersebut Seperti yang sudah dipaparkan pada video sebelumnya Ada beberapa ketentuan yang mana salah satunya adalah penari harus dalam keadaan suci Disitulah letak etika atau kepantasannya atau patutnya dalam konsep estetika lokal Nilai estetika dari tari rentak bulian dapat dilihat dari maksud dan tujuan yang terkandung di dalam tarian tersebut Logika adalah berpikir secara teratur menurut urutan yang tepat Dalam tari rentak bulian, struktur yang tersusun mulai dari melihat penyakit, mencari obat, memuti obat Yang digambarkan dalam tari rentak bulian merupakan keteraturan menurut urutan yang tersusun yang menjadi sebuah bentuk Yang ketiga yaitu adat basandi syarab Salah satu unsur dari budaya yang sangat penting adalah kesenian Hal ini dikarenakan di berbagai daerah, kesenian bukan hanya mempunyai arti sebagai perintang-rintang waktu atau sebagai pembuang lelah, tontonan atau sajian estetis Tetapi kadangkala kesenian tersebut ada yang dipertunjukkan sesuai dengan adat setempat Sebuah kesenian sangat terkait dengan masyarakat pendukung seni tersebut Latar belakang kepercayaan dan adat istiadat menjadi peranan cukup penting dalam pembentukannya Kesenian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam komunitasnya Terutama dalam upacara-upacara adat, upacara perkawinan, dan lain sebagainya Salah satu contohnya adalah tari rentak bulian pada suku Talang Mamak, kecamatan Siberida, Kabupaten Indrageri Hulu, Provinsi Riau Tari rentak bulian di Kabupaten Indrageri Hulu, Provinsi Riau merupakan tari yang berangkat dari ritual pengobatan di suku Talang Mamak Yang telah berubah fungsi dari fungsi ritual pengobatan, yaitu upacara bulian menjadi fungsi tontonan dalam bentuk pertunjukan tari, yaitu tari rentak bulian Bulian merupakan upacara pengobatan tradisional yang dipimpin oleh seorang pawak dan dibantu oleh pebayu dan bujang bulian Upacara tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu melihat penyakit, mencari obat, membuat obat, menggunakan obat, dan menutup obat Mengamati tentang asal-usul dari tari rentak bulian di Provinsi Riau Tidak terlepas dari permasalahan sistem kepercayaan yang hidup dalam kelompok masyarakat di daerah tersebut, yaitu upacara bulian oleh masyarakat suku Talang Mamak Dewasa ini, tari rentak bulian cukup populer di Provinsi Riau dan sangat sering dipertunjukkan di Rengat sebagai ibu kota Kabupaten Endagiri Hulu Dan di Pekan Baru sebagai ibu kota Provinsi Riau Tari ini merupakan jenis tari tataan baru yang dilatarbelakangi oleh pola pikir dan faktor lingkungan masyarakat Talang Mamak Sebagai pendukung upacara bulian tersebut Peristiwa budaya dari tari rentak bulian yang terinspirasi dari upacara bulian ini Dapat dilihat untuk mengkajinya dari sisi keagamaan dan pemikiran masyarakat pendukung terhadap tari tersebut Kecenderungan ini terlihat dari agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk setempat Dan ajaran Islam yang sangat menentang terhadap kepercayaan yang bersifat animisme Nah selanjutnya yaitu yang keempat, alat dan bahan Alat dan bahan dalam tari rentak bulian adalah semua yang terkait pada teks tarian Seperti pawang, penari, pebayu, properti, busana, musik pengiring, dan perlengkapan tari Semua yang berkaitan dengan teks termasuk ke dalam alat dan bahan dalam tarian Sekian penjelasan mengenai konsep estetika lokal dari tari rentak bulian Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan budaya kita Tetap patuhi protokol kesehatan and happy weekend Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati